Bagaimana mungkin Neng memaksakan keyakinan untuk sesuatu yang orang lain tidak yakin tentang kebenaran itu? Kita melihat secara dohir, bukan melihat secara kebatinan mereka. Dohir mereka melakukan kegupuran, tetapi bila dibatim mereka, itu adalah urusan mereka dengan Allah. Kita cuma melihat secara dohir. Tapi bagaimana dengan azab Tuhan, azab Allah bagi orang yang mencelakai orang? Neng percaya nggak dengan... Percaya? Berarti kan kalau Neng melakukan bom bunuh diri, melukai orang, itu akan kena azab juga? Ini bukan bom bunuh diri secara saya putus asa, ingin mengakhiri hidup saya, bukan. Tetapi bom bunuh diri ini, yang istilahnya istihadi ini, adalah untuk mengapai ridha Allah dan mendapatkan keutamaan jihad visabilillah. Yang Neng yakini itu istihadiah kebanyakan ulama atau sedikit-sedikit yang masuk di dalam pemahaman Neng? Misalnya, mayoritas ulama itu tidak membenarkan yang namanya pemunuh diri, hanya sedikit saja. Tetapi, kenapa mengambil yang sedikit, yang mayoritas ulama di dunia ya, jangan dengan Indonesia saja? Karena ini adalah jalan Al-Guraba. Jalan Al-Guraba adalah jalan orang-orang yang asing. Saya tidak merasa, merasa terhina menjadi orang asing. Saya bangga menjadi orang asing ini. Agrobah, jalan orang-orang asing. Asing dalam pemahaman agama, asing dalam... Islam berawal dari agama asing, dan akan berakhir menjadi agama asing juga. Dan, ini sudah ada, dari dulunya juga, di dalam hadis juga sudah ada. Hadis yang diriwayatkan oleh, hal masih apa Neng? Maksudnya itu, jalan ini akan menjadi asing. Dari awal, Rasulullah menjadi asing, kan? Islam itu datang dengan keasingannya. Dan sekarang pun, semakin lama, semakin akhir jaman, semakin asing. Tapi kan Islam memahami apa disebut dengan goib. Ajaran-ajaran yang lahir secara goib, misalnya. Yang diakini sebagai keyakinan. Misalnya, sesuatu yang tidak bisa kita tempuh dengan akal, itu kan goib ya. Dan dalam Islam itu ada. Misalnya beginilah. Kita yakin hidup setelah kita mati. Itu kan goib. Tapi kita percaya dan yakin. Itu kan tidak bisa dijangkau dengan akal. Nah, kalau Islam tadi yang Neng sampaikan, kemudian asing. Itu kan satu proses di mana penyebarannya yang disampaikan oleh Rasulullah, memang bertahap. Bukan karena asingnya, tetapi karena proses. Bagaimana mungkin kemudian pada akhirnya akan menjadi asing, sementara orang semakin yakin, Neng semakin yakin dengan keyakinan agamanya. Tetapi kenapa kemudian menjadi asing? Sekarang, kita ambil contoh. Di tengah masyarakat kita sebagai mayoritas Islam. Indonesia adalah mayoritas Islam. Ya bukan? Betul. Mayoritas Islam, apakah mereka semua melakukan sholat? Kita tidak tahu. Apakah mereka bercadar? Bercadar di sini sedikit kan? Meskipun diakui, bercadar itu diakui di sini. Tidak dilarang. Seperti negara-negara lain tidak dilarang. Tapi, ya, bila saya pun berjalan, pakai bercadar, pasti mereka kesannya aneh. Karena mereka merasa, ah ini asing. Bukan yang seperti biasa. Tapi kalau kita memakai jilba biasa, jilba bengkenek, pakai jeans, ataupun lekuk tubuhnya kelihatan, mereka asing saja melihatnya seperti itu kan? Yang pertanyaan saya, Teh pertanyaan saya, untuk urusan-urusan yang akliah dan nakliah, akidah dan keyakinan, itu hablu minallah atau hablu minanas? Untuk keyakinan, hablu minallah. Kalau mereka yakin tidak bercadar, kenapa kemudian kita sebagai yang meyakini cadar itu yang terbaik, harus memaksakan kepada orang lain? Kita tidak memaksakan. Tetapi, bila melihat orang yang bercadar, mereka akan merasa aneh. Ya, kan, kebanyakan mayoritas, tetapi merasa aneh melihat bercadar. Oke, Neng kembali ke soal A.A. nih ya. Seberapa lama, Neng, prosesnya ditahu Neng yang menawarkan dulu tadi ya, lalu kemudian disambut oleh A.A. untuk menjadi orang mengambil bom lah, apapun istilah Neng yang lakukan. Seberapa lama Neng yakin, Teteh yakin, menjadi seorang yang membawa bom untuk diledakkan yang akan mencelakai diri sendiri dan orang lain? Seberapa yakin? Dari awal? Seberapa lama, seberapa lama keyakinan itu? Sejak menikah? Sejak menikah, tiga bulan yang lalu. Tiga bulan yang lalu. Bagaimana si A.A. kemudian menyampaikan itu kepada Neng soal rencana itu? A.A. cuman bilang, sudah Neng semuanya A.A. yang atur, Neng tinggal tahu beresnya saja. A.A. menyuruh melakukan itu di mana, Neng? Untuk tempatnya saya tidak tahu, karena A.A. tidak pernah kasih tahu, saya pun tidak mau mencari tahu itu prosesnya bagaimana, bahan-bahannya apa. Saya tidak tahu menau. Selama tiga bulan itu Neng bersama-sama A.A.